Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 berada pada angka 6,74 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada tingkat 5,1 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja sektor primar, yaitu pertanian. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Gorontalo, tingkat pertumbuhan sektor pertanian sampai dengan kuartal 3 tahun 2018 di atas 7 persen. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Karena kita berada di era ekonomi global dan juga era persaingan. Kalau kita bekerja sendiri, maka tentunya kita tidak akan mencapai apa yang kita inginkan bersama. Oleh karena tema ini sangat baik, yaitu sinergi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Gorontalo ke depan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Riki P. Gozali menjelaskan, kinerja positif ekonomi Gorontalo didukung oleh kondisi kesejahteraan masyarakat yang mengalami perbaikan. Indikatornya terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang tercatat sebesar 4 persen dan tingkat kemiskinan berada pada level 16,81 persen. Demikian pula halnya kinerja fiskal pemerintah daerah yang mengalami peningkatan. Serta stabilitas sistem keuangan yang tercermin dari tren penyaluran kredit yang terus meningkat dan disertai tingkat resiko kredit yang menurun di tahun 2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!